Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Anak Empang TV pada video kali ini kami akan melakukan pemasangan kolam terpal yang nantinya akan kami pasang untuk kolam biovlog ya untuk pembesaran ikan nila nah ini adalah proses pengambilan kolam terpal full setnya jadi kami membeli sudah lengkap semuanya tinggal merakit saja berikut adalah langkah-langkah yang kami lakukan yang pertama kami melakukan peregangan besi warmes ya jadi besinya ini atau rangkanya ini awalnya itu berupa gulungan seperti itu lalu kami regangkan supaya bagus hasilnya nanti bisa membentuk lingkaran menggunakan kayu seperti ini lalu dipukul-pukul sedikit lalu ditekan-tekan seperti ini lalu besi yang sudah kami regangkan tadi kami bawa menuju tempat yang sudah dipersiapkan yang sudah kami ratakan sudah diukur sedemikian rupa sehingga ukurannya pas dengan kolam yang akan kami pasang ini adalah proses pengukuran dan pemasangan rangkanya bisa dilihat ini permukaannya sudah datar ya sudah bersih juga sudah nggak ada sampah-sampah jadi aman untuk pemasangannya tiba-tiba saat kami mengerjakannya turun hujan jadi istirahat sebentar nah ini sudah dipasang ada empat kolam lanjut hujan lagi kawan-kawan jadi kami istirahat lagi ditemani kopi dan talas kukus mantap proses selanjutnya kami memasang talang air gunanya adalah supaya terpal nanti tidak langsung mengenai besi jadi diharapkan bisa lebih awet usia dari terpalnya selanjutnya juga kami memasang selang plastik gunanya untuk keamanan supaya tidak terjadi friksi antara terpal dan besi wermes di bagian atas karena tekanannya juga sangat keras ya sangat kuat yang di bagian atas ini untuk itu supaya tidak sobek kita harus memberikan pelindungan jangan lupa kabel tisnya ini dihadapkan ke bawah jadi nggak tajam ya kabel tis juga berbahaya juga ya lalu setelah dipasang semua kita buat output air untuk pembuangan jadi digali sedemikian rupa untuk proses pembuangan air nantinya setelah membuat output lalu kami menaruh sekam ya sekam ini gunanya untuk sebagai perdam bisa juga untuk melindungi terpal juga ya dari mungkin kami masih ada sedikit duri-duri atau akar-akar rumput yang belum kami bersihkan dengan maksimal nah sekam ini bisa membantu untuk bantalan lah ya bisa juga untuk kontur-kontur tanah yang belum rata ini bisa kami atur dengan sekam ini jadi diusahakan dimulai di bagian samping supaya nantinya berbentuk seperti mengerucut ke bawah jadi saat proses pengeringan itu air masuk ke output ya turun ke bawah selanjutnya adalah instalasi terpal yang pertama tentu saja kita harus memasangkan outputnya ini output yang dari terpal ini ke saluran air itu karena kami memesannya ini full set ya jadi tidak usah repot-repot lagi untuk membuat buangan airnya ini kan ini cukup cukup rumit kalau untuk pemula ya jadi untuk teman-teman semua saya sarankan untuk membeli full set saja karena ini proses yang sangat krusial pemasangan output ini kalau sedikit salah itu bisa bocor kedepannya jadi lebih baik kita pesan yang sudah jadi saja seperti ini pemasangannya kita pasang menggunakan lem lem pipa ya juga sudah terpal direnggangkan dengan sangat hati-hati seperti ini ya supaya rapi dan maksimal renggangannya maksimal dirapikan sedikit demi sedikit injak-injak di ujungnya supaya tidak ada ruang yang tersisa jadi volume yang kami gunakan itu bisa maksimal ini terlihat sudah rapi hanya tinggal dipasang tali saja ini adalah kolam-kolam yang sudah kami selesaikan ini talinya bisa menggunakan tali tambang gunanya agar terpal ini tidak lari ya jadi bisa bisa lebih kuat Hai kepada rangka wear masknya tadi ini proses pembuatannya kami mengerjakannya 4 orang ya supaya cepat selesai nah ini adalah kolam yang sudah selesai kami rakit jangan lupa untuk pipa kontrolnya ini dipasang supaya ketinggian air di dalam kolam bisa kita atur ya Nah ini sedikit kami isi air supaya jika terkena panas kolam ini tidak retak-retak ya walaupun belum ada ikannya jadi tetap kami isi sedikit air mungkin besok akan kami tambah lagi air sekitar 10 cm ya ini adalah kolam yang sudah selesai kami kerjakan sekian video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati